Halo teman-teman dulur-dulur semuanya berjumpa lagi di Reok Channel sudah lama gak bikin video seperti ini ya jadi untuk kali ini aku mau sedikit review power amplifier 4 channel ini adalah asli power rate 4400 power ini berjenis AB ya power kelas AB untuk spek singkatnya power ini jika kita main beban 8 ohm dikali 4 maka output per channelnya 400 watt jadi 400 400 400 400 ya per channelnya memiliki output 400 watt kemudian jika power ini diberi beban 4 ohm dikali 4 maka untuk output per channelnya 560 watt kemudian jika power ini di bridge dengan beban 8 ohm maka untuk output per channelnya 1050 watt dikali 2 jadi kalau kita bridge maka keempat output ini antara channel 1 dan 2 itu menjadi 1 output kemudian di channel 3 dan 4 menjadi 1 output jadi nanti dia memiliki 2 output saja ya berikutnya dari segi penampilan dari asli power rate 4400 ini power ini memiliki beban atau memiliki berat sekitar 15 kg dengan dimensi untuk panjangnya ini adalah 48 cm dan lebarnya itu 35 cm kemudian untuk tingginya itu 5,9 cm seperti itu selanjutnya untuk penampilan bagian depan seperti ini bisa teman-teman lihat di sini ada 4 buah potensio ya jadi ini untuk potensio channel 1, 2, 3, 4 seperti itu kemudian di atasnya ada light indicator ini power ya jadi nanti kalau dinyalakan ini menyala kemudian di atasnya signal input jadi kalau ada input masuk atau sinyal input masuk maka ini akan berkedip di atasnya berwarna merah ini adalah klip ya dan yang di atasnya protect berikutnya di atas tulisan power rate 4400 ini ada LCD display jadi kalau powernya dinyalakan maka disini tertulis asli jadi cukup menarik sekali dan langsung saja coba saya nyalakan untuk tombol powernya ada disini kita nyalakan asli power rate 4400 cukup menarik oke seperti itu penampakan atau penampilan dari depan oke kita matikan lagi ya selanjutnya kita beralih ke bagian belakang disini ada 4 soket input jenis XLR di channel 1, 2, 3, dan 4 dan ada juga soket input jenis RCA ya di channel 1, 2, 3, dan 4 bisa disesuaikan sesuai kebutuhan berikutnya antara channel 1, 2, dan 3, 4 disini terdapat switch mode mode pilihan input untuk tengah ini adalah mono kemudian kita geser ke kanan ini ada stereo dan kita geser kiri itu untuk bridge ya ini terdapat di channel 1, 2, dan 3, 4 seperti itu kemudian kita beralih ke bawahnya atau soket output untuk soket outputnya menggunakan sepikon ini untuk channel 1, 2, 3, 4 dan disini ada switch lagi ini untuk sensifitas input ya jadi jika dirasa inputnya kurang keras ini bisa kita sesuaikan dengan switch ini ini juga sama terdapat di 1, 2, dan 3, 4 kemudian ini ada soket berwarna merah ini kita bisa fungsikan sebagai output bridge ya jadi nanti kalau kita main bridge atau kita BTL nanti outputnya kita ambil disini jadi untuk channel 1 dan 2 menjadi 1 output kemudian channel 3 dan 4 menjadi 1 output totalnya kalau di bridge 2 output disini ada 2 soket lagi ini berwarna hitam tandanya ground ya ini bisa kita manfaatkan kalau kita tidak pakai soket sepikon jadi kita bisa main soket seperti ini jadi ini bolak-balik tidak masalah yang penting untuk groundnya letaknya disini jadi bisa untuk output 1 plusnya disini kemudian groundnya bisa kita ambil disini kemudian selanjutnya 2 groundnya juga ambil disini dan seterusnya sampai ke 4 groundnya juga ambil disini seperti itu kemudian disampingnya ini ada lubang kipas ini sistemnya tube dan hisap jadi terdapat 2 kipas di belakang dan di depannya seperti itu kemudian di sisi kiri bisa teman-teman lihat ini ada seek ring atau fuse kemudian disini kabel input PLN ini tidak pakai soket jadi langsung jadi satu kemudian untuk bagian atas boxnya ini sebenarnya ada tulisan asli timbul ya akan tetapi di kamera tidak terlihat dan untuk penampilan di dalamnya mohon maaf saya tidak bisa bongkar untuk kali ini karena portnya masih tersegel ya jadi akan coba saya tampilkan sedikit gambaran di dalam video disini untuk power supply saya menggunakan trafo donat dengan output 60VCT untuk ampere saya belum mengetahui karena tidak ada keterangannya ya mungkin kisaran 5 sampai 10 ampere mengingat untuk beban amplifier ini sekitar 15 kg berikutnya untuk penguat akhir di amplifier ini menggunakan transistor vinyl berjenis Tosiba serinya 5200 dan pasangannya jadi untuk per channel atau per mononya menggunakan 2 set ya 2 set Tosiba 5200 seperti itu dan untuk komponennya seperti resistor dioda itu menggunakan jenis makro jadi kalau ada kerusakan bisa teman-teman service atau bisa dicek dengan mudah ya seperti itu kemudian yang terakhir untuk pengetesan dari power asli power rate 4400 ini akan saya buatkan video tersendiri untuk ceksonnya jadi teman-teman ikuti aja yang belum subscribe silahkan di tekan subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya supaya teman-teman biar tahu update video berikutnya dan juga menambah semangat saya untuk membuat video-video seperti ini ya terima kasih semoga video ini bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati